Intro Setelah diresmikan pada tanggal 7 Januari 2022 lalu, Pasar Wisata Banjarjo Kabupaten Bucin Goro akan mulai beroperasi pada awal Januari 2023 mendatang. Menjelang pembukaan pasar wisata, pihak kooperasi dan usaha mikro kecil Kabupaten Bucin Goro menggelar pasar murah dan gelar produk UMKM selama 4 hari. Pasar murah tersebut langsung diserbu oleh warga dari berbagai daerah di Kabupaten Bucin Goro. Mereka datang untuk membeli kebutuhan pokok serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Pasar wisata Bucin Goro memiliki kapasitas 1.510 lapak. Nantinya pasar ini akan diprioritaskan untuk para pedagang lesehan yang berjualan di jalan pasar lama Bucin Goro Kota. Setelah seluruh pedagang lesehan tertampung, baru kemudian dibuka untuk pedagang umum. Menurut Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Bucin Goro, Sukaimi, dari sebanyak 720 pedagang lesehan di pasar Bucin Goro Kota yang terdaftar, saat ini hampir 400 pedagang yang sudah mendaftar untuk menempati stand di pasar wisata. Kompeten Goro Kecil Kabupaten Bucin Goro, pelakuan pemberdayaan sekaligus juga akan memanfaatkan pasar wisata ini untuk pedagang, untuk masyarakat umum. Dan sampai saat ini kita lagi protes, dan insya Allah nanti awal Januari sudah kita mulai kegiatan ini. Dan awalnya kita utamakan kepada pedagang lesehan yang ada di pasar Kota Lama, karena jalan itu akan ditetapkan untuk kemanfaat, sehingga kita memprioritaskan kepada pedagang lesehan di pasar Kota Lama, kalau dengan data itu ada 720, nah ini sudah mendaftar sekitar hampir 400, sehingga sebentar lagi, akan kita lakukan kemudian, sesuai dengan juna yang ada, dan setelah itu akan kita buka secara umum kepada pedagang umum, selain pedagang kemungkinan pasar Kota Lama, isinya pasar wisata ini segera untuk beroperasi. Sukayemi menambahkan, untuk mendapatkan lapak di pasar wisata, pedagang tidak perlu membeli stand, mereka hanya diwajibkan membayar biaya sewa tiap bulannya. Selain itu, pada tiga bulan pertama, yakni mulai Januari hingga Maret 2023, para pedagang dilepaskan biaya sewa. Mereka baru akan dikenakan biaya sewa pada bulan April 2023. Edo Jody Aldian, JTV Bujonegoro selamat menikmati.